Intro Dalam gelap malam, entah waktu menunjukkan agak berapa Yang pasti, rasa takut dari orang yang selama ini merawatku Lebih mendominasi Daripada menembus kesunyian di selariuhnya binatang malam Kulangkahkan kaki dengan pasti Namun hati masih terbersih keraguan Sebab Apakah langkah yang kuambil tepat? Bahkan aku tak memiliki banyak teman Entah kenapa Seakan aku tak pantas untuk mereka Bahkan aku tak pantas untuk dilahirkan Akhirnya Tempat yang aku tuju sampai juga Dengan ragu aku ketuk pintu kokoh Pelindung rumah cukup megah tersebut Iya Dibandingkan rumah yang ku tempati Tidak ada apa-apanya Ku beranikan tangan dingin ini mengetuk pintu yang bukan sekali saja aku pernah melakukan ini Namun sekarang situasinya berbeda Ku ketuk dua kali pintu tersebut Belum terlihat adanya kehidupan dari dalam Apakah mereka sudah dalam alam mimpi Yang mendamaikan? Pikirku dalam merasa takut semakin menyelimuti Namun tak takut yang mana Aku putuskan untuk mengetuk pintu berwarna coklat mengkilap itu Ketiga kalinya Jika sampai tak ada seseorang Yang mendengar ketukanku Aku akan menghentikannya Itu niatku Sebab aku ingat Nasihat orang tua Jika mengetuk pintu Jangan lebih dari tiga kali Itu tidak sopan Katanya Akulah gadis yang kebetulan kurang beruntung dalam skenario takdir Orang tuaku lengkap Namun cacat dalam ikatan yang telah menyatukan mereka Akulah gadis itu Yang kata orang pendiam Tidak begitu ceria Tidak pandai merawat diri Akulah si cubu itu yang ragu untuk berteman Namun begitu Mungkin hanya perasaanku saja Seakan aku tak layak ada diantara mereka Buktinya Dikalah aku dalam ketakutan yang membius rasa malu Puluran tangan seorang teman terbuka Untuk merengkuh ketidakberdayaanku Ibu Ayah Aku tidak menyesali apa yang terjadi Dengan keluarga kita Aku tidak mempenci ketidakberuntunganku Pun tidak menyalahkan siapa-siapa atas kejadian ini Terima kasih Untuk takdir yang telah membantuku Menjadi seorang gadis yang kuat dan mandiri Aku percaya Ini adalah suratan takdir yang tepat untukku Akhirnya Aku mampu berdiri pada kedua kaki ini Dengan segala kerikil dan jalan terjal yang menanti di depan Itu tak akan lagi menjadi hambatan yang berarti Ibu Ayah Engkau tetaplah sosok orang tua yang menjadi cermin untuk hidupku gelap Pahit manis telah aku cernah Dari perjalanan hidup kalian Terima kasih untuk takdir ini Ciamis 30 Maret 2021 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.